Dana Besar Arema untuk bangun tim dan kabar Singoedan akan pindah kandang jelang musim liga 2020 Buat kalian khususnya pecinta sepak bola, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Karena kami akan selalu update berita seputar dunia olahraga Pastikan agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Ingat, subscribe itu gratis Jelang Liga 1 2020 Arema Roko Kocek yang cukup dalam Tak tanggung-tanggung Rp28 miliar digelontorkan untuk mendatangkan 29 pemain Rudy mengatakan bahwa kami menyesuaikan anggaran dengan kemampuan kami Sementara ini yang keluar masih Rp7 miliar atau 25% dari kontrak pemain Rincian kami, musim ini kurang lebih akan menghabiskan dana sekitar Rp35 miliar jika ditambah dengan akomodasi Tentu menjadi sebuah pertanyaan yang umum Siapakah pemain yang mendapatkan porsi kontrak terbesar? Namun Rudy tak merinci siapa yang mendapatkannya Pengeluaran yang sudah dilakukan sebanyak Rp7 miliar untuk membayar uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak Sisanya akan diberikan secara bertahap menjadi gaji yang diterima per bulan Karena pengeluaran yang besar ini, media ofisir Arema Sudarmaji memohon kepada semua pihak untuk saling bersinergi Musim lalu, Arema terkena denda hingga Rp1 miliar lebih Keadaan ini diharapkan tidak akan terulang di musim depan Tentu dari semua itu, lini pemasukan Arema setiap aspek harus dipertahankan Dari tiketing pertandingan, penjualan merchandise, sponsor harus meningkat Saya berharap musim ini juga tidak ada aktivitas yang merugikan klub Karena itu akan berdampak kepada finansial klub, ujar Sudarmaji Saya berpikir langkah yang terbaik adalah diskusi Kita saling berbicara dari hati ke hati Apa sih masalah yang ada di antara kita? Kalau itu ada masalah soal panpel dan manajemen Hal itu akan memberikan koreksi kepada kami untuk berbenah Namun semua itu harus sama-sama membangun untuk memberikan konstruksi yang lebih baik Saya yakin jika ini dilakukan, maka kami akan lebih baik Manajemen Arema sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk melobi stadion di Gajayana Hal ini karena adanya rencana renovasi stadion Kanjuruhan Sehingga tidak akan mengganggu jadwal pertandingan musim ini Kami musim ini mengajukan dua stadion Kami juga masih menunggu kapan Kanjuruhan akan direnovasi Informasi sifatnya lisan atau informal sudah ada Tetapi kami masih menunggu situasi resmi Kami minggu depan juga melakukan audiensi dengan Polres di Malang Yang jelas kami ingin kepastian dari Pemkap Malang soal Kanjuruhan Karena minggu ini jadwal pertandingan akan disosialisasikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!